Intro Di tengah pandemi covid-19 yang masih menjadi suatu perhatian di semua penjuru lini kehidupan untuk saat ini Semoga saja kawan-kawan masih tetap semangat dengan segala aktivitas Selalu memprioritaskan kesehatannya bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini kembali saya Yofi Bisa hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda Hadirkan bincang sehat dipersembahkan oleh STG ProBio plus ProBiotic Alami Satu produk andalan herbal Indonesia Yang kaya akan kandungan serta komponennya Komponennya yaitu dengan tumbuh-tumbuhan dan juga bahan-bahan herbal 100% murni tanpa bahan-bahan kimia Di antaranya kulit manggis, daun ketepeng, akar maka madu, sarang semut, air kelapa plus probiotic Yang menjadi satu komponen dan sudah terkombinasi melalui riset dan uji klinis oleh para pakar herbal Indonesia Sehingga menjadi satu produk yang betul-betul sangat luar biasa Kedahsyatan dan juga manfaatnya untuk kesehatan kita Yaitu STG ProBio plus ProBiotic Alami Dengan sistem fermentasi yang fungsinya bisa meningkatkan metabolisme pada tubuh Kemudian menambah imunitas serta stamina tubuh kita Memperbaiki pencernaan, menetralisi racun, serta bisa menghambat dan mencegah kanker Dan juga bisa meregenerasi organ dan memperbaiki kualitas darah STG ProBio isinya 350 mili Harga sangat terjangkau sekali Cukup ekonomis dengan kemasan yang praktis Sangat mudah sekali untuk mendapatkannya Bisa Anda dapatkan di apotik-apotik terdekat Kemudian di agen-agen resmi yang sudah ditunjuk dari perusahaan STG ProBio plus ProBiotic Alami Dan juga di radio kesayangan Anda ini Silakan segera dapatkan dan konsumsilah secara rutin setiap hari Untuk aturan pakainya, sebagai penyembuhan STG ProBio bisa diminum 3 kali sehari 2 sloki atau 20 mili Yaitu sebelum makan pagi, siang, dan malam menjelang tidur Sementara untuk pencegahan cukup dengan 2 kali sehari saja Untuk penyakit kronis, dosisnya bisa ditingkatkan kawan Sesuai kondisi tubuh, Anda bisa beri selisih 2 jam jika sedang minum obat Atau sedang dalam perawatan dokter atau medis Yang tujuannya bisa mempercepat proses kerja obat tersebut Untuk informasi lebih jelas, STG ProBio bisa diakses di Komplek Pon Pesiatim Piatu Du'afa Tafis Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung Untuk call centernya, 0821-3224-5479 Untuk call center STG ProBio plus probiotik alami, 0821-3224-5479 Baik sahabat sehat dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada Mungkin Anda tidak tahan lagi untuk segera mendengarkan narasumber kita hari ini Tentunya tidak asing lagi di indra dengar atau di ruang dengar Anda Bersama STG ProBio, tetap bersama pakar pengobatan herbal Indonesia Siapa lagi kalau bukan Mas Ali Mustafa Langsung saya Sapa Halo, Assalamualaikum Mas Ali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Senang Mas Ali hari ini kita bisa menyapa masyarakat Indonesia di luar sana Dengan semangatnya Mas Ali yang selalu menebarkan strong begitu Mas Ali Iya betul, kita tetap harus selalu jaga kesehatan Di setiap sesi apapun dan tentu setiap kita bertemu Bisa berdialog, bisa memberikan motivasi-motivasi sehat terhadap pendengar semua dimana saja berada Kita harus tetap strong Betul, dan tidak bisa kita elakkan Mas Ali Bahwasannya sampai detik ini pun kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan Dimana yang namanya pandemi COVID-19 atau wabah corona ini Mas Ali ya Paling tidak sebagai prolog, kita kembali bisa mengingatkan masyarakat dan juga warga Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah Memakai masker diantaranya, kemudian harus sering mencuci tangan Dengan sabun dan hand sanitizer ya Sebagai bentuk antisipasi Agar kita ini menjadi masyarakat atau orang yang betul-betul sangat memperdulikan Yang saat ini terjadi di lingkungan kita begitu Mas Ali ya Oke Mas Ali, sangat spesial hari ini kita mengangkat tema penyakit yang sangat familiar di masyarakat Yaitu penyakit wasir atau ambayen begitu ya Nah, pada kali sahabat sehat sudah mulai bertanya-tanya Sudah mulai ada semacam gambaran Dan tentu di pendengaran Anda sudah tidak asing lagi kata-kata wasir atau ambayen Nah Mas Ali bisa menekankan penjelasan terkait dengan wasir atau ambayen itu sendiri Apa Mas Ali, wasir atau ambayen itu? Ini yang saya sampaikan banyak kejadian fatal yang bermula dari penyakit ini ya Banyak kejadian fatal yang bermula dari penyakit ringan yang diabaikan Wasir sendiri pada awalnya memang bukan gangguan yang mungkin mengancam jiwa atau mematikan ya Akan tetapi wasir ini sebetulnya sangat mengganggu kenyamanan dalam aktivitas si penderitanya Nah, sayangnya banyak masyarakat yang penderita ambayen atau wasir ini lambat menangani Karena biasanya ada rasa malu untuk cerita dengan orang lain Nah, ini yang tentu menjadi anggapan bahwa wasir disepilihkan Padahal tidak seperti itu Wasir apabila tidak diatasi Baik itu wasir dalam ataupun wasir luar yang sudah terjadi pembengkaan Ini bisa lebih fatal dari itu Nanti akan kita bahas kefatalan apa apabila wasir ini tidak diatasi Seperti itu mas Ya, wasir atau hemoroid Ini sebetulnya sebuah pembengkakan di bagian mana mas? Sebagai suatu masalah yang biasa terjadi bagi penderitanya ini mas Wasir sendiri bisa dua macam ya Bisa bengkak di dalam rektum atau di luar rektum atau di anus sendiri bisa bengkak Ini akibat dari gangguan di usus besar untuk sistem pencernaan kurang maksimal Juga faktor dari baik itu pekerjaan Juga faktor dari pola makan yang tidak benar Oh gitu Dan wasir itu sendiri bisa di segala usia ya? Iya Dari anak-anak kecil pun Bisa Bisa Apalagi pada usia-usia yang sudah Ya, 40 tahun ke atas terutama karena aktivitas pekerjaan berat Terus kurangnya asupan makanan yang berserat Kurang banyak makan buah-buahan Ini bisa memicu gangguan-gangguan tersebut Ya Dan kita membawa satu produk andalan dari Herbal Indonesia STG ProBio plus Probiotik Alami Nah, kalau dilihat dari komposisinya Ini kan ada kulit manggis, kemudian daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut Ada juga air kelapa di dalamnya plus Probiotik Nah, disini apa yang menjadi satu keunggulan dari produk Herbal STG ProBio ini mas Untuk keluhan atau masalah wasir atau ambeyan ini mas Ya, bukan hanya salah satu isi dari kandungan STG ProBio Baik itu kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa Ini akan tetapi proses dari pembuatan STG ProBio yaitu melalui proses fermentasi Nah, fermentasi sendiri menghasilkan mikroba atau bakteri baik Nah, bakteri baik seperti lactobacillus misalnya ya Ini yang mampu memperbaiki sistem pencernaan khususnya Nah, masyarakat sudah paham bahwa bakteri baik atau mikroba lactobacillus Yang mampu memperbaiki sistem pencernaan terutama di usus besar Karena apa? Apabila kondisi usus besar sudah bermasalah BAB sudah tidak normal Yang arahnya nanti kalau sudah BAB tidak normal Tidak bisa tiap hari BABnya keras Sehingga menjadi kak di rektum Bisa berdarah dan bengkak inilah yang terus menjadi wasir atau ambeyan itu ya Dari STG ProBio yang hasil fermentasinya ini berkualitas bagus Sehingga membantu memperbaiki unsur pencernaan Ini akan sangat bagus apabila dikonsumsi sebelum terjadi wasir Ataupun penderita wasir ini harus mengkonsumsi STG ProBio Sesuai dosis takaran yang telah ditentukan Baik, itu paling tidak gambaran atau korelasi dari produk STG ProBio plus probiotik alami Terkait dengan keluhan atau penyakit wasir itu masalah ya Baik, sahabat sehat jangan kemana-mana Seperti apa gejalanya, terus penyebab sampai pengobatannya secara herbal Atau dengan pola-pola yang tentu sangat akan mendorong terjadinya percepatan penyembuhan nantinya Yang jelas kita akan kembali sesaat lagi setelah kita jeda komersial berikut ini Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan bincang sehat spesial hari ini Yang dipersembahkan oleh STG Herbal ProBio Indonesia Kita lanjutkan kebersamaan kita di spesial program bincang sehat Bersama pakar pengobatan Herbal Indonesia Dan masih bersama STG ProBio plus probiotik alami Mas Ali, penyebab penyakit wasir atau ambeyan ini Masyarakat awam biasanya ketika BAB ini merasa sulit dan lain sebagainya Bahkan keluar darah Ini apakah salah satu indikasi penyebab dan gejala-gejala dari penyakit itu sendiri Mas Ali? Iya, lebih dari itu ya Ini perlu saya sampaikan bahwa orang-orang yang memiliki resiko terkena hemaroid atau wasir Banyak penyebabnya Dari asupan makanan yang kurang serat Terus dari penyakit konstipasi ya Ini penyakit karena faktor pencernaan Juga terus di hari yang berkepanjangan ini juga bisa Karena merusak secara frektum Terus terkait gangguan pernafasan Ini batuk, muntah-muntah Ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya wasir Karena ada tekanan pada usus besar Terus sering mengangkat beban berat Atau pekerja-pekerja berat Nah, angkat-angkat berat Ini juga bisa menyebabkan gangguan pada wasir Penting bagi ibu-ibu ya Ibu-ibu hamil Harus selalu menjaga asupan gisi yang seimbang Terutama serat atau buah-buahan Karena yang paling rentan terkena ambein adalah wanita hamil Ya, siapapun bisa saja mengalami atau terkena wasir Atau ambein itu sendiri Yang lebih mendasar adalah polanya Mas Ali Pola makan yang mungkin tidak terkontrol atau teratur kembali Terus tadi sirkulasi darah ya Sirkulasi darah dari seratnya yang kurang Nutrisi seratnya kurang Ini juga sangat memicu Terjadi penyebabnya wasir itu tadi ya Terus tadi juga ada pekerja berat Biasanya bapak-bapak atau mas-mas yang angkat berat Apakah ini juga berpengaruh tekanan atau posisi ketika angkat barang berat itu Sehingga tidak seimbang begitu Iya, betul dari cara mengangkatnya ini yang tidak benar Ini juga memicu tekanan pada rektum Dan usia-usia yang lebih dari 45 tahun ini juga harus perlu diperhatikan Sangat rentan Sangat rentan Jadi ini juga perlu saya sampaikan bahwa Sebetulnya kita harus paham Jambiket kerja organ tubuh kita yang benar Itu apa Membiasakan diri untuk selalu BAB di pagi hari Nah ini Harusnya kita paham Karena jam organ Khusus besar ataupun anus kita Ini yang paling baik adalah pagi hari Antara jam 5 sampai jam 7 Ini harusnya sudah BAB Kalau orang dalam kondisi obesitas Berat badan yang berlebih Ini apa juga ada resiko dan juga indikasi mudah terkena wasir atau ambilian ini Kondisi berat badan yang tidak seimbang Ini juga bisa mempengaruhi karena apa Orang yang gemuk ini yang jelas pencenaannya bermasalah Dengan kondisi pencenaan bermasalah Dengan makan yang tidak terkontrol Mungkin juga makan makanan pedas Makan makanan pedas Kan kalau makan pedas kan menambah nafsu makan mas ya Betul ya Terus banyak makan berlemak Ini mengganggu sistem penyerapan dalam usus Terutama pada saat penyerapan yang terakhir pada usus besar ini Juga susah dicerna Terutama makanan-makanan berlemak Nah ini susah dicerna Karena susah dicerna otomatis mengganggu pada rektum Biasanya ini terjadi ini bisa berak darah seperti itu mas Ya terima kasih mas Ali penjelasannya Lebih dari itu dampak apa mas Ali Ketika orang begitu menggampangkan atau mengabaikan Kalau tidak segera mungkin diantisipasi atau ditangani itu mas Ali Ya ini yang juga perlu disampaikan Ini yang harus saya sampaikan ini Karena apa budaya malu orang Indonesia Terutama orang Jawa ya budaya malu cerita atau apa Terkait keluhan pribadi Ini saat ini tolong ini dihidari ya Kalau bisa kita lebih-lebih Misalnya mau konsultasi ini Jujur saja cerita saja apa adanya Karena tingkat keparan terkait wasir ini Ada beberapa tahapan Pada saat tingkat satu ini pembekaan kan masih kecil Kadang pembekaan ini muncul di dinding anus atau di rektum Yang misalnya dilihat dari luar ini tidak kelihatan Terus yang tingkat berikutnya apabila tidak diatasi bisa juga bengkak itu makin besar Nah pada saat bengkak makin besar ini sudah kelihatan Dilihat secara kasat mata dari luar ini dari anus ini kelihatan Dan hal ini apabila sudah semakin besar BAB susah dan bisa pecah dan keluar darah Nah pada saat ini sudah tingkat kedua Nah tingkat ketiga ini bukan hanya benjolan Yang makin besar akan tetapi Benjolan ini lebih terlihat menggantung pada anus Oh begitu ya Nah dimasukkan sudah mulai susah seperti itu Dimasukkan keluar lagi Itu ada ini di masyarakat seperti itu Oh iya iya Nah terus Ada semacam penyumbatan begitu mas ya Yang jelas kalau sudah bengkak benjol gantung Bukan cuma menyumbat ini Duduk saja tidak bisa Sakit Waduh gitu ya Nah gerak sedikit saja sudah merasa kesakitan Istilahnya untuk aktivitas jelas mengganggu Nah tingkat keparan yang terakhir Karena pembengkaan itu dengan kondisi kita semakin istilahnya Menjaga imun saja sudah tidak bisa Karena minim gerak kita tidak paham dan itu tidak diatasi Benjolan-benjolan tersebut ada kasus-kasus tertentu yang pernah saya alami di pasien-pasien saya Bisa juga menjadi kanker anus gitu Ya terus nanti pada akhirnya ujung-ujungnya harus operasi gitu ya mas ya Waduh itu dia itu dampak yang sangat riskan sekali Sahabat sehat ketika anda mengalami dari gejala-gejala yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh pakar pengobatan Herbal Indonesia Yaitu Mas Ali Mustafa Maka begitu kita jangan menggambangkan atau mengabaikan sebuah gejala-gejala atau tanda-tanda yang tadi diantaranya ketika sudah muncul benjolan Kemudian dari serapan pencernaan anda yang kurang bagus Terus banyak juga di masyarakat itu Mas Ali tadi kan bilang bahwasannya masyarakat itu tidak mulai open mind atau terbuka ketika ada pada masalahnya Ini karena keberadaan dari wasir atau penyakit ambain itu sendiri di tempat yang bahasa kasarannya itu agak jorok begitu ya Sehingga dia malu atau segan dan lain sebagainya ya Ya makanya budaya malu ini kalau terkait gangguan itu tolong ya masyarakat ini lebih open ya lebih ini Tidak apa-apa misalnya mau langsung istilahnya konsultasi melalui call center mungkin juga langsung ke saya juga bisa Jadi tidak usah malu-malu karena di STG ProBio sendiri sudah memiliki call center Ya call centernya sekali lagi bisa dicatat sahabat sehat 0821-3224-5479 ya Call center STG ProBio plus probiotik alami silahkan bisa dicatat anda bisa konsultasi seluas-luasnya disitu Kalau anda merasa malu kalau fish to fish ketemu langsung dengan pakar pengobatan herbal mas Ali ini Bisa langsung japri atau SMS atau telepon di 0821-3224-5479 Nah mas Ali dari gejala atau tanda kalau sudah kita cermati dan kita perhatikan Setelah itu untuk pengobatannya mas Ali menggunakan produk herbal STG ProBio ini ketika ada yang apa sudah ada benjolan Cara pengobatannya cukup diminum saja atau bisa dilakukan? Seperti aturan diminum 3 kali sehari setiap pagi siang atau malam hari ini sebelum tidur 1 jam sebelum makan Ya dua seloki ya Ini alangkah baiknya apabila sudah ada benjolan ini dibantu dengan terapi Ya bisa juga terapi menggunakan es batu juga bisa Oh gitu Nah sebelum diterapi biasanya dioleskan Dari STG ProBio sendiri misalnya diambil sedikit dioleskan pada benjolannya tersebut Sekitar 10 menit atau 5 menit setelah dioleskan Ini ditekan menggunakan es pada benjolan itu Misalnya es lilin itu ya Pada bagian yang sudah Pada yang benjol itu Oh gitu Ini ditempel, ditekan, misalnya didudukin sekitar ini sekitar 10-15 menit Ini dilakukan setiap pagi sehabis BAB Ini sangat bagus ataupun sore hari Sudah saat santai Dan ini harus istilahnya rajin Karena benjolan tersebut kalau tidak diatasikan makin gede Jadi rajin mengkonsumsi STG ProBio sesuai aturan Karena begitu pencernaannya mulai bagus BAB-nya mulai lembek atau mulai lancar Tingkat kesakitannya juga sudah mulai menurun ya Iya, benjolan tersebut ditekan dengan es itu tadi Ini menjadi kempes-kempes dan hilang Seperti itu Artinya sahabat sehat atau masyarakat yang